Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya service doracel kali ini saya akan membagikan tutorial e-meter blog di xiaomi redmi 6a ini hp lawas ya bisa kita lihat di tentang telepon di pengaturan tentang telepon nah disitu redmi 6a MUI global 11 ya ini hp lawas hp tahun berapa ya sekitar tahun 2016 ya sekitaran ya bisa kita lihat disitu juga untuk sinyalnya nah hanya panggilan darurat ya ini gak bisa ya gak bisa dipakai telepon atau sms dan jaringan seluler oke kita langsung saja saya disini pakai box pandora karena box pandora lebih simple dan gampang untuk prosesnya karena ini box ya bukan kredit jadi lebih gampang kita pilih kita pilih tab xiaomi lalu kita cari redmi 6a nah itu ya redmi 6a redmi 6 ya ini kita pilih redmi 6a lalu kita isi disini isi e-me ya yang sudah terdaftar di gaman barin langsung kita repair nah selanjutnya kita matikan hp nya lalu kita tekan polom atas sama bawah lalu kita colok ini biasanya nanti error ya setelah di repair ini biasanya error biasanya invidata is corrupt jadi harus dibuang R nya resistor yang ada di dekat mmc ya nah disitu oke invidata oke biasanya ini di patcher nanti ya akan ada bacaan error nah itu sudah ganti ya untuk ime 1 sama ime 2 nya sudah ganti nah itu ya patcher invidata error jadi harus dibuang R nya ya nah ini ini akan tanda bacaan merah nah disitu nanti di hp nya bisa kita lihat ya oke disitu ini baterai nya biasanya 15% jadi gak bisa ya masuk invidata is corrupt kita sambil charge sebentar saya ambil charge dulu nah ini ya saya charge nah ini sudah invidata is corrupt jadi harus dibuang untuk R nya ini invidata is corrupt jadi harus dibuang R oke saya bongkar dulu hp nya setelah saya bongkar kita buka ya untuk kaleng di bagian CPU sama MMC dan dan kita gunting sedikit di bagian ini ya nah ini kita gunting sedikit lalu kita buang R di bagian ini sebentar ya saya ambilkan cutter dulu yang kecil ya agar lebih jelas nah ini 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 ada foto ya nanti akan dipoto sama saya ya nah ini ya untuk R nya ini kita tinggal buang saja pakai kalau bisa pakai solder ya lebih aman saya buang dulu R nya lalu saya rakit seperti semula pasang bautnya semua saya pasang dulu setelah saya pasang ini tetap ya kita buka baterai nya lalu disitu kita repair lagi lalu kita tekan lagi volume atas sama bawah lalu kita colok ini minta jeda ya untuk konektor baterai nya kita buka dulu sebentar sekitar 5 detik lalu kita pasang lagi baterai nya lalu kita colok usb kita pasang baterai lalu kita tekan volume atas sama bawah lalu kita colok usb ya nah disitu ya ini itu sudah connect apakah masih error di infidata nya kita lihat aja ya sama sama oke proses berjalan biasanya ini kalau kena update akan infidata is group lagi ya jadi kalau bisa disable ya disable oke disitu infidata oke itu aman itu aman setelah kita buka air nya disitu aman oke disitu iminnya sudah berubah nah itu ya sebenarnya untuk penggantian ini yang awal itu sudah sukses ya tapi patcher nya error karena harus cabut R oke sudah done disitu sudah done kita buka USB nya lalu kita cek sama sama ya kita kasih kartu sim sambil kita cas oke ini cas 20% sudah ya kita lihat sama sama untuk sinyalnya oke mantap sinyal sudah keluar ya oke mantap mantap bisa kita lihat untuk iminnya tang bagar 06 bagar lalu kita lihat hasilnya ya situ sama yang di Pandora sama ya yang di PC 59 sama 57 belakangnya oke